Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di segmen berita porang Kali ini kita akan mengutip informasi darinya solo.suaramerdeka.com Yang dirilis tanggal 28 Februari tahun 2023 Dimana disini dijelaskan bahwa porang bisa jadi alternatif pengganti gandum Ini alasannya Pabrikan tepung terigu PT. Seriboga Flawformil menjajaki pemanfaatan porang untuk men-sibstitusi gandum yang hampir seluruhnya impor dari beberapa negara Riset lebih lanjut pemanfaatan porang sebagai bahan substitusi gandum tersebut dilakukan dengan menggandeng Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta General Manager Komersial PT. Seriboga Flawformil Rike Sundari mengemukakan jika pihak yang sudah melakukan riset awal pemanfaatan porang untuk substitusi gandum meskipun tidak mengganti 100% Namun untuk riset lebih lanjut ia berharap UNS bisa mengambil peran Untuk tahap awal penelitian sudah ada pengusaha mi yang mencoba untuk memanfaatkan porang untuk men-sibstitusi sebagian gandum dan hasilnya cukup bagus secara rasa, kualitas maupun kandungan nutrisi paparnya Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi UNS Prof. Dr. Renat Sajidan MSI mengemukakan jika UNS memiliki lahan seluas 126 hektare di kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK alas bromo di Karanganyar di kawasan tersebut pernah diuji coba pengembangan tanaman porang dan ia berharap riset UNS dapat bermanfaat untuk membantu ketahanan pengan yang sedang dilakukan di Seriboga Pancaindria Manager Service dan Empowerment PT. Seriboga menambahkan jika salah satu strategi perusahaan itu adalah menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah maupun non-pemerintahan kemitraan yang dijalin dengan instansi tersebut berkaitan dan bertujuan untuk memberikan edukasi kemitra binaan UMKM agar mampu meningkatkan skill maupun pengetahuan UMK dalam mengembangkan bisnisnya baik dari sisi inovasi, pemasaran maupun management lainnya dan itulah informasi dari solo.suaramodeka.com yang bisa kami kutip semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya Terima kasih telah menonton!